Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO Reno6 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya dengan tampilan verifikasi akun Anda seperti ini kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan metode yang paling mudah syaratnya adalah handphone harus terhubung dulu ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian di sini, di sebelah kanan SSID Wi-Fi-nya ada logo lingkaran dengan huruf I di dalamnya kita bisa pilih logo ini sampai muncul halaman Wi-Fi-nya atau tentang jaringan kita pilih menu bagikan kemudian kita pilih lagi bagikan lewat berbagi terdekat dan di bagian sini kita pilih menu aktifkan kemudian di sini, di bagian bawah layarnya ada perlu bantuan untuk berbagi kita bisa klik link perlu bantuan untuk berbagi ini sampai muncul halaman bantuan kemudian di pojok kanan atas ada menu titik 3 kita bisa pilih menu titik 3-nya lalu kita pilih menu bagikan artikel sampai muncul saran aplikasi untuk membagikan artikel tersebut lalu kita pilih menu pesan kemudian di sini, kita pilih setuju dan lanjutkan kemudian kita pilih menu pesan baru kemudian di sini kita akan mengirim sebuah pesan untuk nomornya adalah kita ketikkan saja 121 kita pilih kirim ke 121 kemudian untuk teksnya ada beberapa karakter yang kita sisakan yaitu di bagian https titik 2 garis miring-garis miring yang lainnya kita hapus kemudian kita tambahkan url youtube dengan mengetikkan www.youtube.com garis miring kemudian kita coba untuk kirim pesannya apakah berhasil atau tidak ternyata ada tampilan tidak ada kartu sim yang dimasukkan jadi tidak bisa kirim pesan oke kita akan membutuhkan kartu sim gunakan kartu sim apa saja yang penting kartu sim tersebut masih bisa terbaca oleh handphone tidak perlu kartu sim yang masih aktif karena kartu sim ini hanya sebagai syarat agar kita bisa mengirimkan pesan link youtube untuk membuka aplikasi youtube oke untuk kartu simnya kita pasang dulu ke handphone ini kemudian kita tutup notifikasinya dengan pilih menu oke dan kita tunggu sampai kartu simnya terbaca oke ini dia kartu sim sudah terbaca kita ulangi untuk mengirim pesan link youtube nya sampai muncul tampilan link youtube seperti ini kemudian kita bisa pilih link youtube nya sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya lalu kita pilih buka url sampai aplikasi youtube terbuka seperti ini oke sampai disini kita pilih notifikasi izinkan atau jangan izinkan sama saja kemudian kita pilih menu logo orang di pojok kanan atas aplikasi youtube nya lalu kita pilih setelan lalu kita pilih tentang lalu kita pilih persyaratan layanan youtube sampai masuk ke browser bawaan handphone ini kemudian sampai disini kita akan mengakses blog magelangflasher caranya pada kolom address bar nya kita hapus semua teks di dalamnya kemudian kita ketikkan url blog magelangflasher dengan alamat www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik teman-teman bisa pause dulu videonya untuk memperhatikan url blog magelangflasher.com kalau sudah kita bisa pilih menu masuk di sebelah kanan atau kita pilih menu enter pada keyboard handphone ini dan kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka kemudian kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas selanjutnya kita pilih menu bypass frp jika muncul iklan kita klik ik di pojok kanan atas oke sekarang sudah masuk ke halaman bypass frp google pada blog magelangflasher disini kita akan memilih menu open google search app jadi menu nomor 3 dari atas open google search app kita pilih muncul notifikasi seperti ini kita pilih menu buka saja sampai masuk ke halaman pencarian google kemudian disini kita bisa pilih logo mic untuk menggunakan perintah suara jadi kita akan menjalankan aplikasi namanya adalah aplikasi clone phone kita bisa sentuh micnya dan untuk perintah suaranya adalah open phone clone walaupun nama aplikasinya adalah clone phone tapi agar clone phone bisa langsung berjalan kita ucapkan open phone clone oke kita ulangi lagi ya kita coba untuk jalankan aplikasinya open clone phone open clone phone masih gagal ya kalau masih gagal kita ulangi terus open phone clone ternyata kita berhasil menjalankan clone phone dengan mengucapkan perintah suara open phone clone setelah itu kita akan membutuhkan bantuan dari handphone lain disini aku menggunakan handphone Oppo saja yang sudah terinstall aplikasi clone phone untuk selanjutnya handphone ini kita sebut dengan sebutan handphone helper sebetulnya teman-teman bisa gunakan merek lain tidak harus Oppo oke pada handphone yang terkunci akun Google yang selanjutnya kita sebut sebagai handphone target dipilih menu ini adalah perangkat baru kemudian pilih notifikasi izinkan kemudian pilih Oppo, Realme atau OnePlus karena kita menggunakan handphone helper Oppo langsung muncul kode batang dan di handphone helpernya kita pilih sebagai telepon lama kemudian kita pilih izinkan kemudian izinkan lagi sampai muncul kamera untuk memindai kode batangnya oke kita coba untuk pindai dulu kode batangnya dan kita tunggu sampai kedua handphone tersambung kita tunggu sebentar sampai proses transfer datanya selesai oke jadi ini sedang menyandingkan oke sudah muncul saran aplikasi pada handphone targetnya kita siap untuk transfer atau migrasi data dan untuk data yang akan kita migrasikan tidak harus semua datanya kita pilih saja data yang paling kecil jadi untuk bagian-bagian yang tidak perlu bisa kita hilangkan centangnya disini kita akan gunakan data sistem saja untuk bypass akun Google-nya atau yang akan kita transfer langsung kita klik mulai dan kita tunggu sampai proses transfernya selesai ini dia sudah selesai ada keterangan migrasi selesai untuk handphone helper sudah selesai tugasnya bisa kita letakkan dulu handphone helpernya kemudian pada handphone target yang terkunci akun Google ini juga sudah muncul keterangan migrasi selesai lanjut kita pilih menu selesai di bagian bawah layarnya dan selanjutnya tinggal kita setup handphone sampai ke tampilan menu untuk bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu dan ini dia akhir setupnya langsung bisa masuk ke tampilan menu dan akun Google berhasil kita bypass ternyata cukup mudah untuk membaipas FRP OPPO Reno6 yang handphone ini sudah menggunakan Android versi 13 caranya cukup mudah menggunakan bantuan handphone helper dan juga kartu SIM sampai disini kartu SIM-nya sudah selesai teman-teman bisa melepaskan SIM card-nya jangan sampai lupa kadangkala kita lupa masih ada SIM card ataupun kartu SD di dalam handphone user dan terbawa oleh usernya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton